...di 2012 tahun, tapi izinkan saya sedikit pesimis karena kemungkinan itu kan selalu terbuka apalagi kita selalu mendengar narasi bahwa pasangan-pasangan satu ini dengan sumber daya yang paling kecil dibandingkan dengan kualisi lain dan terkait dengan hal itu kekalahan sejujurnya membuat gagasan-gagasan yang dibawah oleh pasangan Amin ini sudah terwujud karena gagasan paslor lain akan dibawa ke tanah terkinji dalamnya nah teman-teman, melihat hal itu, bagaimana Mas Anies dan Gus Ibin merespon karena mungkin pasti banyak pendukung-pendukung yang kecewa, gagasan-gagasan perubahan itu tidak bisa dikerjakan dan misal tentang kontrak farming, tentang soal kekerasan seksual yang kita jelas tahu bahwa gagasan itu yang paling banyak digaungkan oleh pasangan 01 dengan berbagai campanya dengan gagasan dan pertanyaannya mungkin secara sederhana Gus Ibin dan Mas Anies apakah akan tetap membawa gagasan perubahan jika kalah di putaran pertama dengan tidak berkoalisi jika maksudnya tidak bergabung dengan pemerintahan yang berkuasa nanti atau tetap bergabung demi memperjuangkan gagasan yang sudah disukai dan dicintai oleh masyarakat yang mendukung pasangan 02 tidak, kita makan siang dulu itu baru kita ngomong soal 14 akan tinggal berapa hari lagi? Pak, jangan panjang kece mongso it's a good question, tapi tunggu sampai 15 siang nanti 15 siang kira-kira kita ada bayangan, menurut ya? dengan asumsi dengan asumsi asumsi nanti apa sih namanya quick call quick call itu dengan asumsi angkanya tidak beda-beda seperti yang sampai kemarin sampai kemarin itu kan merepotkan bukan? ada yang bilang x% yang satu lagi x plus 10 nanti x plus 15 nanti x minus 8 karena kita bingung nih mudah-mudahan nanti quick call dan exit poll itu tidak begitu karena kalau angkanya begitu bingung pula kita karena tujuan dari quick call exit poll sesungguhnya untuk mengawasi pelaksanaan itu gimana? jadi kita otoranin nantilah tentang apakah seperti apakah tersebut jangan menurut saya hari ini kita konsentrasi ngebut dulu moyo dulu sampai 14 kalau gitu seperti kita sudah mulai berpikir memangnya yang masuk putaran yang satu putaran siapa yang putaran kedua siapa? sekarang nih kalau ternyata 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 yang terjadi berbalikan dengan yang diopini kan gimana? coba kalau ternyata berbalik sama sekali dari yang diopini kan apa yang kemudian terjadi? tidak tidak tahu ya dan gini ini yang tadi saya sebut di dalam bidat pengiringan opini pengiringan opini bahwa akan terjadi X pengiringan opini akan terjadi Y pengiringan opini itu semua bisa berujung cara begitu pada mematikan demokrasi mengarahkan rakyat membentuk opini pada rakyat nantinya yang disebut demokrasi itu one man one foot nanti tambahin satu lagi one time cuma sekali habis itu gak ada coblosan lagi itu ada di dalam studi komparatif politik namanya one man one foot one time kenapa? karena demokrasi berujung kepada non-demokrasi itu istilahnya one man one foot karena didorong opini di ujungnya nanti udah harus ada semua seorang rakyat gak usah repotnya pada demokrasi mahal memilu itu serahkanlah pada kami kami bereskan itu sama seperti sekarang mahal bong dua putaran itu serahkan saja pada kami nanti kami bereskan semua urusan itu menuju kepada one man one foot one time